Pemirsa kebijakan memberikan kompensasi agar tak terjadi kemacetan di pasar tumpah saat arus mudik dan balik lebaran baru dilakukan di Cirebon dan Garut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Jabar beberapa waktu lalu. Menurutnya upaya lain bisa dilakukan kabupaten kota lain seperti memundurkan pasar tumpah hingga memasang pagar betis. Tapi dirinya berharap tahun depan tiap kabupaten kota bisa memberikan kompensasi tersebut ke pengumudi delman ataupun beca yang menimbulkan kemacetan. Itu Cirebon, Beca, Garut, Delman, silahkan. Itu lanjut begitu ya. Mereka sudah rutin setiap tahun. Tetapi untuk yang belum tentu ada tahun depan kita harapkan bisa mengagarkan tahun ini mungkin dengan intervensi-intervensi lain. Seperti memundurkan pasar tumpahnya, memasang pagar betis dan lain sebagainya. Saya kira itu pasti dilakukan oleh rekan-rekan di kota kabupaten. Menurut Kadis Hub, ada setidaknya 21 titik pasar tumpah di Jawa Barat yang diprediksi menjadi jalur rawan kemacetan. Sebelumnya, Dis Hub meminta agar pengendara delman di kawasan tersebut tidak boleh beroperasi selama 7 hari dengan dibayar kompensasi sebesar Rp75.000 per hari. Budi Hartati, Bandung TV